Akhirnya polisi kawasan Padang Pariaman mengetahui rute pelarian pembunuh gadis penjual gorengan yang buron hingga satu minggu lamanya. Tak cuma rute, polisi juga berhasil menemukan barang-barang milik terduga pelaku pembunuhan tersebut yang ditinggalkan. Penemuan tersebut menyusul penetapan tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan bernama Nia Kurnia Sari, 18. Diwartakan sebelumnya, Polres Padang Pariaman menetapkan pria bernama Indra Septiyarman alias IS, 26, sebagai tersangka kasus sadis pembunuhan Nia di tanggal 6 September 2024, lalu. Berdasarkan fakta, barang bukti dan keterangan saksi, sudah bisa kami tetapkan tersangka dalam kasus ini berinisial IS. Ungkap Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, IPTU A.A. Regi dilansir dari Tribun Padang, Senin, 16 September 2024. Kini, Indra Septiyarman masih dalam upaya pengejaran pihak kepolisian, satu minggu lebih buron. Jejak hingga rute pelarian Indra akhirnya diketahui pihak Polres Padang Pariaman dan Polda Sumbar. Dalam rekaman video yang dibagikan beberapa akun di media sosial, terlihat satuan tim dari kepolisian melakukan pengejaran ke wilayah kayu tanam, Padang Pariaman hingga ke kawasan hutan. Bahkan pihak kepolisian menggunakan drone untuk melacak aktivitas di dalam hutan sebelum dilakukan pencarian secara langsung oleh tim. Dalam video singkat tersebut, pihak kepolisian menelusuri kawasan hutan lebat. Tim dari Polres Padang Pariaman dan Polda Sumbar juga sempat memeriksa beberapa gubuk tua di dengah hutan yang diduga dipakai terduga pelaku untuk bersembunyi. Tak sampai di situ saja, pihak kepolisian juga menelusuri wilayah persawahan hingga aliran air sungai guna mengendus jejak Indra yang kabur selama satu minggu. Dari hasil pencarian tersebut, polisi pun berhasil menemukan beberapa barang yang diduga kuat milik pelaku pembunuhan Mia. Di antara barang-barang tersebut, polisi berhasil mendapatkan kartu identitas terduga pelaku alias KTP.